Zaman sekarang banyak orang aneh nih lor Banyak melakukan tindakan-tindakan ekstrim Ataupun kriminal nih Kayak bunuh anak kandung Dan juga bunuh orang tua kandungnya Nah faktornya Yang pertama mungkin ekonomi Yang kedua Itu sikap kita terhadap orang lain lor Nah kayak yang ada di lembah Masurai nih Gara-gara durian Ini saling bunuh nih Waduh kacau-kacau Kayak mana pantauannya Kita tengok di pantauan Bang Jack Warga desa Durian Mukut Kecamatan Lembah Masurai Dihebohkan dengan hilangnya Salah satu warga saat mencari durian Yang berjarak sekitar 4 km dari desa Bahkan kehilangan ini pun Sampai diumumkan di masjid Mendengar kabar Jamadita Her 42 tahun tidak pulang dari mencari durian Warga langsung melakukan pencarian Ke lokasi korban mencari durian Alhasil warga akhirnya menemukan Jamadi Yang sudah tidak bernyawa Di dalam karung yang terkubur dalam rawa Melihat kematian korban yang tidak wajar ini Warga kemudian melaporkan kejadian ini Ke pihak kepolisian Mendapat laporan tersebut Pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan Kurang dari 24 jam Akhirnya pelaku berhasil diamankan Diketahui pelaku berinisial TS Umur 57 tahun Yang juga merupakan warga setempat Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian Yang didapatkan dari tersangka Tersangka mengakui perbuatannya Melakukan pembunuhan terhadap korban Dimana saat itu korban menunduh pelaku Mencari durian milik korban Hal inilah yang menjadi perselisihan Antara korban dan pelaku Dengan emosi pelaku langsung memukul korban Dengan kayu yang menyebabkan korban meninggal dunia Setelah melihat korban tidak bernyawa Pelaku langsung memasukkan korban ke dalam karung Dan menguburnya di rawak Yang tidak jauh dari lokasi kejadian Kami dari Polres Merangin Bersama-sama dengan Posek Lembah Masurai Yaitu hari ini Dini hari tadi jam 2 Selasa 8 Oktober Selasa jadi kasus penganayaan Yang menyebabkan korban meninggal dunia Itu pasalnya 3-1-3 Dengan korban tersenama Jamadi Kemudian berdasarkan laporan polisi Setelah kita buat Kurang dari 24 jam Posek Lembah Masurai Bersama-sama dengan Saat Eskrim Polres Merangin Berhasil mengamankan pelaku Inisialnya TS Untuk saat ini pelaku telah diamankan Di Polres Merangin Guna melakukan penyelidikan lebih lanjut Riko Saputra, Cek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton